Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang khusus yang kami hormati Ketua Umum MUI Kabupaten Sukabumi Bapak Haji Fatahillah Nadiri yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini Yang kami hormati Bapak Haji Hasen Chandra, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Anwaruddin, Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Sukabumi Yang kami hormati Ketaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi Bapak Haji Ujang Hamdul Dan Dr. DSK Haji Abdul Aziz, Ketua DNB Kabupaten Sukabumi Jadi kita memang selalu barengan ya Antara Ini enggak kelihatan di saya Sebentar ya, saya harus Sedikit sebentar aja Karena baterai mau habis sebelum saya tahu ternyata Sebentar saya ambil colokan tuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketua Umum. Slide berikutnya. Pak Ketua Umum memberikan slide berikutnya. Next slide. Tim. Pak Mita, Pak Indra, Mas Indra. Next. Next. Slide berikutnya. Nah, ini Ketua Umum kita Menyampaikan tentang dakwah itu Mengajak, bukan mengejek, Atau menginjak. Sebagaimana yang kita ketahui, Dakwah itu merangkul, Bukan memukul. Menyayangi, bukan. Menyaingi, mendidik, bukan. Membidik atau menghadik. Membina, bukan. Menghina atau membinasakan. Mencari solusi, bukan. Mencari simpati. Membela, bukan. Mencerlah. Ini biasa ada di beberapa Media sosial. Tetapi menurut saya, Perlu ditegaskan kembali, Karena setelah disampaikan oleh Ketua Umum, Berarti ada pengakuan. Jalan inilah yang akan dilakukan Di dalam dakwah kita. Kecuali dengan hadis Rasulullah SAW, Liasiru wala tu'asiru. Jadi kalau dakwah itu memang Jangan-jangan sulit-sulit. Mungkin sebagian orang Berpikirnya langsung sempurna Ketika masuk Islam. Atau ketika orang sadar Ketika dikrok, Itu dianggapnya adalah Harus totalitas. Sementara dia masih pemula. Gailan al-Aslami Ketika masuk Islam Punya istri lebih dari 4 Disuruh ceraikan Salah satu. Dari salah satu dari mereka Sehingga tidak lebih dari 4. Itu contohnya. Yiasiru wala tu'asiru Itu permudalah Ketika kita berdakwah. Bukannya akitin. Tetapi yang memberikan Harapan kepada mereka. Wabashiru wala tu'asiru Membuat mereka dekat pada kita. Jangan sampai mereka itu Jauh dari kita. Itu pesan-pesan Dari dakwah Islam Sati. Itu metode dakwahnya. Nah, karena itu Selanjutnya Kita Memilih di dalam konteks Beragama di Indonesia Konteks Dalam tiga pilihan itu Menjadi substansialistik. Kami bukan formalistik. Bukan negara Islam. Tapi juga bukan sekularistik. Agama yang dipisahkan Dari negara. Tapi kita menjadi substansialistik. Jadi adanya Pancasila Yang kita Rapkan di Indonesia. Itu adalah Kalimatun sawak Titik temu Sebagai darul micak Atau darul ahdi Wasyahada Bapak-bapak di Muhammadiyah. Jadi Kita melakukan Kesepakatan Di dalam bernegara. Sebagaimana Rasulullah SAW Melakukan kesepakatan Kesepakatan Dengan Biagama Madinahnya Yang tadi Sampaikan oleh Pak Wakil Ketua Dalam sambutannya Bagaimana kita Bisa Meniru Rasulullah Kata Profesor Dr. Ahmad Sukarja Di dalam Disertasinya Dia adalah Mantan Hakim Agung Dan Guru Besar Win Menyebutkan Indonesia Paling mirip Bukan paling Sangat mirip Kalau paling Berarti dilakukan Kompas Ini sangat mirip Dengan Negara Madinah Dirikan oleh Rasulullah Nah Begitu juga Disertasinya Profesor Dr. Tahir Azari Guru Besar Di UI Pakultas Hukum Disertasi Di McGill University Ketika Menggali tentang Viagama Madinah Dan Undang-Undang Dasar kita Menyebutkan Bahwa Negara kita Sangat mirip Dengan negara Yang dirikan oleh Rasulullah Jadi Sebut Islami Islami Kita ini Kita ini Sudah Islami Soal nanti Ada penyimpangan Ada korupsi Ada kezoliman Ada bagian Dari maksiat Yang dilakukan Oleh Kita Oleh karena itu Slide berikutnya Di dalam beragama Kita jadikan Inspirasi Jangan sampai Entitas agama Itu menjadi Sobuk konflik Kehadiran agama Untuk Menyatukan Visi besar Keagamaan agama itu Untuk apa Membangun bangsa Sebagaimana Di agama Madinah Slide berikutnya Maka kita Masukkan Dalam Ayat ini Ini Menjadi Sangat penting Kita Untuk Menjadi Yang adil Yang terbaik Yang terbaik Di antara kita Jadi Baik itu Ya Bukan hanya Sekedar benar Tapi baik Jadi kalau Baik itu Biasanya Benar Sekarang jadi Baik Bahkan tidak ada Yang baik Itu tidak benar Di barang benar Belum tentu baik Ya Ketika kita Suami istri Berantem Kemudian kita menciptakan Bertengkarin suami istri Kan itu benar Tapi itu tidak baik Kita menceritakannya Jadi kita Sudah benar Baik Nah Kita Menyebutkan Wasato Itu adalah Yang terbaik Yang Yang Tengah Di antara kita Yang dipilih Yang adil Nah Tadi sudah saya Kanjir Ciri-cirinya Slide berikutnya Lanjut Lanjut lagi Lanjut Nah ini saya ingin Di sini saja Tadi sampaikan Wakil Ketua Umum Tentang Ciri-ciri kita Tawasut Tawasum Kita ada Keseimbangan Di dalam beragama Seimbang dunia Dan akhirat Mantra Ruh Dan jasad Seimbang Antara Pemaknaan Agama Dan pengertian Agama Ada Waktunya kita ini Bertegak lurus Untuk Menyatakan Setegas-tegasnya Ada Tasa Amuh Di antara kita Ada Toleransi Dan musahwa Ada Egaliter Syuruh Dan Islahi Orientasinya Kepada Baik Solusinya Dan Bapak kita Bukan Ada masalah Kita Hanya untuk Cari simpati Sekarang Banyak yang Cara-cara Kampanye Sekarang datang Ke orang bawah Hanya untuk Dieksploitasi Dalam kampanye Bukan untuk Dibantu Kita harus Mampu Melakukan Aulawiyah Mana yang Lebih Tama Dan tentu Kita Akan bisa Membedakan Mana Tata Wuriyah Mana yang Cabit Gapan Bisa Berkembang Seperti Hanya Mu'amalah Ada yang Cabit Seperti Ibadah Dan Akhidah Itu Tidak bisa Bergerak Lagi Tapi Mawaranya Tentu Pada Tata Wuriyah Dan Akhirnya Menyertah Hau Duryah Jadi Peradaban Yang kita Lakukan Dari Gimana Kita Memulainya Untuk Wasat Al-Islam Berikutnya Kita Mulai Dari Minusus Dan Berikutnya Dimulai Dari Fah Minus Kita Berderak Di dalam Memahami Tekst Jadi Orang Yang Gak Bisa Paham Tekst Pasti Dia Bertaklit Pandai-pandai Menjadi guru Yang Tepat Jangan Menjadi guru Yang Tekstualis Menjadi Rigid Dan Kadang-kadang Radikalis Tetapi Jangan Sampai Yang Liberalis Yang Liberal Keluar Dari Tekst Agama Hanya Mementingat Substansi Tanpa Berangkat Dari Tekst Atau Hanya Orang Yang Terpaku Pada Tekst Tapi Lupa Terhadap Konteks Dan Substansi Nah Kalau Sudah Sudfi Fah Minus Ada Kemoderasian Menjadi Orang Yang Metodologis Tidak Tekstual Semata Tapi Juga Metodologis Nah Metodologis Itu Ada Dua Yang Menjadi Sayapnya Ada Tata Tawur Tawurian Ada Dinamis Pasti Kalau Menjadi Dinamis Ada Tasamuhian Pasti Dia Toleran Karena Menerima Terhadap Perbedaan Pendapat Kita Bisa Melihat Empat Nasa Fiki Itu Yang Berbeda Dan Itu Di Langkah Menemukan Hukum Allah Hadisnya Sama Kur'annya Sama Tapi Cara Menghukum Berbeda Maka Kalau Muncul Dalam Diri Kita Maka Akan Lahir Apa Akan Lahir Kita Tawas Sultian Orang Yang Tengah Orang Yang Mudrak Dan Tasamuhian Jadi Kita Tau Tawur Pasti Ada Yang Tasamuh Adalah Sifat Tolerat Dan Disitulah Tawur Dan Tasamuh Tapi Secara Metodologis Dia Berpijak Kepada Tekstus Agama Maka Akan Lahir Tawas Sultian Serat Berikutnya Nah Inilah Sebenarnya Bapak Ibu Sekalian Kita Harus Haimayat Din Jadi Semua Itu Kita Menjaga Agama Biar Tidak Terdudai Dari Apa Ifrod Orang Yang Berlebihan Ini Radikal Literalis Kalau Ekstrimis Nanti Menjaga Mengarap Terorisme Tapi Kalau Radikalis Menjadi Orang Yang Rigid Dan Kaku Orang Yang 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 Ngetengin Orang Substansialis Nanti Kepada Tekst Kadang-kadang Yang Berarti Ada Masalah Yang Sangat Subjektif Kata Masalah Disinilah Kita Menyebarkan Hasil Musyawur Nasional Imui Tentang Wasati Atul Islam Atul Islam Wasati Dalam rangka Adalah Himayat Al-Ummah Al-Aqidah Al-Ba'adillah Al-Aqidah Yang Rusak Aliran Sesat Al-Afkar Fasidah Dari Pikiran-pikiran Yang Salah Sekarang Banyak Wazul Fikri Banyak Sekali Proxy War Yang Menimpa Kita Al-Aqidah Dari Akhlak Yang Buruk Kita Lihat Sekarang Dekadensi Moral Kita Berapa Anak Kita Yang Masa-masa Produktif Sudah Hilang Keperawan Ini Juga Kita Menjadi Bagian Dari Memelihara Umat Himaya Keadaan Dewan Syariah Nasional Untuk Menjaga Demu Amalah Yang Penuh Dengan Bibah Nah Kemudian Kita Juga Dari Halal Dengan Kita Produk-produk Yang Tidak Halal Melindungi Umat Itu Dari Lima Hal Ini Makanannya Transaksinya Akhlaknya Pikirannya Tentu Yang Utama Adalah Akhid Karena Semua Berpijak Kita Adalah Himaya Menjaga Negara Kita Punya Empat Pilar Kebangsaan Ada Bela Negara Ada Peratuan Perundang Perundangan Jadi Perjuangan Kita Itu Masih Mulai Dari Pilar Negara Kita Kemudian Kita Bagi Pijara Maka Keputusan Tadi Disebutkan Tentang Keputusan Entairi Adalah Final Ada Advokasi Peraturan Perundang Undangan Jadi Kita Di Indonesia Ada Komisi Hukum Yang Kerjanya Adalah Ngintip Prolegnas Kemudian Membahasnya Dan Secara Resmi Memberikan Masukan Pada Mereka Nah Itu Itu Yang Kita Lakukan Dalam Himayah Himayah Din Himayah Umah Dan Himayah Daulah Ini Sesuai Dengan Kehidupan Kita Yang Diajarkan oleh Rasulullah Dalam Pihagama Dinas Berikutnya Tentang Prinsip Negara Yang Pertama Yang Harus Dijaga Oleh Kita Adalah Persatuan Berdasarkan Agama Jadi Kita Bersatu Karena Perintah Agama Ada Islam Karena Sama Muslim Ada Perintah Karena Kita Sama Sama Warga Negara Yang Sama Ada Kita Sebagai Kemanusiaan Maka Menjalin Persatuan Menjadi Satu Entitas Yang Harus Sebagaimana Pasal Pertama Dalam Piaga Madinah Atau Undang Dasar Madinah Caktat Madinah Sahiba Madinah Innahum Umatun Wahidatun Mindun Bahwa Menjaga Persatuan Seluruh Umat Manusia Adalah Pasal Pertama Kita Di Pancasila Persatuan Indonesia Maksud Dalam Pasal Yang Ketiga Nah Demikian Juga Prinsip Persamaan Keadilan Artinya Dalam Konteks Negara Itu Menjadi Negara Bangsa Bukan Negara Agama Di Dalam 47 Pasal Sahiba Madinah Tidak Satu Menyebut Tentang Keberadaan Agama Islam Tapi Mereka Harus Membalas Negara Jadi Orang Yahudi Orang Mu'min Sama Sama Menginfrakan Dan Membelak Tanah Air Ini Kerangka Yang harus kita Sampaikan Kepada Publik Tentang Bagaimana Negara Pilihan Kita Bukan Negara Islam Itu Bukan Berarti Tidak Islam Apalagi Yang Tau Kita Adalah Mengikuti Cara Bernegara Rasulullah Dan Perintah Dari Al-Quran Selet Berikutnya Al-Quran Merintahkan Dulu Ada Resolusi Jihad Ada Ada Juga Berkenal Tentang Seruan Bagaimana Mengusir Penjaja Berdasarkan Agama Karena Memang Ada Di Tau Baya 122 Menyebutkan Di sini Memberikan Isyarat Jadi Jadi Kita Sebenarnya Membela Negara Itu Adalah Kewajiban Beragama Jadi Umat Islam Adalah Kewajiban Untuk Membela Negara Karena Orang Mencari Ilmu Itu Tak Ubahnya Dengan Orang Orang Yang Juga Turun Kemedan Perang Yang Membela Negara Menjadi Wajib Suci Negara Ini Butuh Orang Yang Membelanya Dengan Penang Dengan Senjata Alutsista Dan Orang Yang Membelanya Dengan Menggunakan Narasi Dan Argumentasi Karena Mungkin Saja Kita Dihilangkan Nasionalisme Kita Kemudian Kita Lebih Sayang Kepada Orang Luar Lupa Untuk Menyik Sesama Di Dalam Negara Sama Ada Kecantungan Orang Lebih Ramah Dengan Orang Muslim Sementara Beda Beda Dikit Sesama Muslim Itu Adalah Tidak Ramah Saya Minta Berarti Muslim Orang Muslim Tidak Tetapi Kita Bersikap Adil Sebagai Saudara Kita Sesama Warga Negara Indonesia Nah Inilah yang menjadi Dalil mengapa Kita Mengambil Jalur Secara Akhidah Menggunakan Ahlus Sunnah Wajama'a Abu Abul Hassan Al-Ash'ari Abu Musa Abu Hassan Al-Ash'ari Dan Al-Mahatulidi Dalam Tosoknya Kita Mengikuti Al-Ghazari Dan Abu Junaid Dan Akhidahnya Adalah Fikirnya Al-Malihil Arabah Ini Sebuah Kerangka Fikir Yang Dibangun Di Kita Dibangun Oleh Indonesia Dalam Bernaga Dan Berbangsa Alhamdulillah Kita Ini Penduduk Paling Besar Sempat Seluruh Dunia Seluruh Negeri Arab Ada 22 Negara Itu Dikumpul Jadi Satu Penduduk Kalah Dengan Jumlah Penduduk Kita Makanya Kita Melakukan Hal-hal Yang Penyeberan Islam Wajah Malam Hari Ini Adalah Bagian Rekrangka Kewajiban Kita Untuk Mengisi Kemerdekaan Meneruskan Kemerdekaan Yang Direbut Oleh Para Pendahulu Kita Itu Yang Saya Bacakan Tadi Adalah Tafsir Muhammad Mahmud Al-Hijazi Tafsir Al-Wadih Ini Tafsir Baru Yang Lebih Tegas Berbicara Tentang Bagaimana Negara Ini Butuh Kepada Orang Yang Pandai Membuat Senjata Di Merang Dan Orang Yang Pandai Membangun Narah Argumentasi Tidak Orang Menyebutnya Bahwa Adalah Negara Adalah Wajib Mulia Adalah Asas Subina Il Umati Ini Asar Memat Wada Amat Isya Lihat Dan Pendorong Penunjang Terhadap Adanya Perebutan Atau Meraih Kemudikan Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Allah Assalamualaikum Warah